Jepang dan Jerman seperti tidak terpisahkan di sepak bola, Jerman menjadi destinasi awal bagi para pemain Jepang. Dari sekian banyak pemain Jepang yang berlagak di Bundesliga, ada tiga yang dianggap terbaik dan daftar ini disusun oleh situs Bundesliga. Yang pertama, Yasuhiko Okudera. Yasuhiko Okudera merupakan pemain Jepang pertama yang main di Bundesliga, padahal waktu itu sepak bola Jepang masih berantakan. Okudera menjadi penting karena ia membuka jalan bagi generasi setelahnya untuk berkarir di Jerman. Kala itu pada 1977, Okudera bersama timnas Jepang berlatih di sejumlah klub Jerman. Pelatih Koln, Hannes Weisweller, mencium bakatnya. Ia pun disodori kontrak profesional. Namun tentu saja tidak semudah itu. Okudera harus mendapatkan persetujuan dari Federasi Sepak Bola Jepang, keluarganya, dan bosnya di Furukawa Elektronik. Okudera bukan cuma jadi yang pertama, karena bersama Koln, ia mencatatkan prestasi. Di musim pertamanya, ia membantu Koln menjuari Bundesliga sekaligus penyabet trofi di FB Cup. Setelah di Koln, Okudera pindah ke Hertha Berlin dan Werder Bremen. Total ia mencatatkan 230 penampilan di Bundesliga. Ia adalah pelopor agar para pemain Jepang bisa mengikuti langkahnya. Yang kedua, Makoto Hasebe. Saat Wolfsburg mengangkat trofi Bundesliga pada 2009, ada nama Makoto Hasebe di sana. Mantan kapten Timnas Jepang ini merupakan rekrutan Jepang pertama Wolfsburg, dan hasilnya jelas mengembirakan. Di atas lapangan, Hasebe bermain sebagai gelandang bertahan. Ia amat cocok dengan strategi yang diusung oleh Felix Magath. Magath ingin seorang pemain yang positioningnya bagus, bisa mengalirkan bola ke lini depan, dan juga punya kekuatan di lini pertahanan. Visi dan pemahaman permainan menjadikan Hasebe selangkah di depan. Ia yang memberikan suplai bagi Edin, Zeko, dan juga Gravite untuk selalu mencetak gol. Bersama Timnas Jepang, Hasebe menjuarai Piala Asia 2011. Namun ia memutuskan pensiun usai Piala Dunia 2018 agar bisa fokus menjalini karirnya bersama Entra Frankfurt. Bagusnya permainan Hasebe juga diakui keeper Frankfurt, Kevin Trapp. Mantan keeper Paris Saint-Germain ini merasa aman saat Hasebe ada di depannya. Dan kalau Trapp tidak bisa main, ia berharap pada Hasebe untuk menjadi keeper. Soalnya ia pernah jadi keeper Jepang pertama yang main di Bundesliga pada 2011 saat bermain selama 15 menit di bawah mistar ketika berkostum Wolfsburg. Selain trofei Bundesliga, Hasebe juga memenangi DFB Pokal bersama Frankfurt pada musim 2017-2018. Ia bahkan masuk Squad of the Season Europa League musim 2018-2019 di usianya yang sudah 35 tahun. Yang ketiga, Shinji Kagawa. Dari nama di atas mungkin tak ada yang seberkibar Shinji Kagawa. Situs Bundesliga bahkan menyebutnya sebagai salah satu pemain Jepang yang paling terkenal, bahkan terhebat di generasinya. Bersama Borussia Dortmund, Kagawa berhasil menjuarai Bundesliga dan juga di FB Pokal. Padahal hanya sedikit orang yang menganggapnya akan sukses ketika ia pindah ke Dortmund. Di Dortmund, peran yang dijalin Kagawa cukup berat. Selain menyuplai bola ke lini depan, ia juga rajin mencetak gol. Pada musim pertama dan kedua, ia masing-masing mencetak 12 dan 17 gol di semua kompetisi. Capaian ini yang membuatnya direkrut Manchester United pada musim 2012-2013. Ia sempat kembali ke Dortmund pada musim 2014-2015 dan sentuhannya masih belum hilang. Terima kasih telah menonton!